hehehe hehehe aku suka ewang penting yang gabini jas ya ampuuut eh di tempatku itu nasi pecel 5.000 udah dapet buahnya naik aja halo assalamualaikum semuanya aku disuruh akong beli syarapan di mcdonald terus ini jalan kaki ini belum ada jam jam 8 ya panasnya udah kayak gini kalau musim panas emang kayak gini dari baru ini dan pada bawah payung saking panasnya jam segini toko-toko gak ada yang buka kecuali toko sarapan sarapan disini gak sama-sama di Indonesia ya sarapannya disini tuh bukan suklopet cel, bukan nasi uduk bukan nasi kuning tuh bukan tapi bangsanya roti terus kayak kulit martabak yang dikureng gitu masih setia dengan sandal swalo kok berisik ini jalannya lumayan jauh ya teman-teman ya kurang lebih sekitar dua setengah kilometer lah panasnya itu bikin sakit mata kayak ngelihat itu kayak sulap silau nah di depan situ itu itu markasnya pak de kalau di Indonesia bisa dibilang kayak mabes polri gitu ya ini markas besarnya kepolisian taiwan mari kita mari kita nyebrang nah akhirnya sampai juga tapi harus nyebrang jalan dulu nyebrang jalan disini terus nyampe sana nyebrang lagi kesana baru ke magdi sedikit ribet kalau pagi gini emang mau acet sekali ya karena jamnya orang berangkat kerja ngapain itu orang lihat-lihat yang depan sini itu universitas kayak kampus perawat gitu loh sampai ke belakang-belakang terus ini jalan ke menuju ke rumah sakit rumah sakit yang biasanya buat aku kontrol itu lama banget selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. 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 kita Indonesia tidak tahu itu kenapa banyak kapal selam hari ini libur jalan-jalan ternyata teman-teman karena anginnya kenceng dan mbahnya tidak mau keluar sekarang mbahnya lagi baca koran di depan sambil dengerin musik aku mau bongkar belanjaanku kemarin aku selama ditinggal di Taiwan ini ya itu belum pernah beli baju yang harganya semahal ini belum pernah juga beli tas yang harganya semahal ini biasanya saya itu beli barang yang paling mahal itu adalah barang elektronik kayak HP kayak gitu itu yang paling mahal terus sama sepatu sepatu saja selama saya enam tahun di Taiwan tuh saya punya dua yang harganya ya lumayan mahal kalau menurut saya itu pun belinya hasil dari nabung jadi saya itu kalau seumpamanya pengen beli sepatu merk A atau merk B gitu ya itu biasanya saya menyisihkan dari uang jajan bulanan kayak berapa kadang 500 kadang 200 seringnya sih 200 nanti sampai ngumpul berapa bulan gitu kalau sudah ngumpul baru beli jadi belinya itu bukan kalau pas gajian langsung beli gitu enggak ya jadi nabung dulu saya harus memotong uang jajan saya tapi ini kemarin kan enggak beli dibeliin sama mas kameramen Alhamdulillah rejeki lagi pokoknya saya itu rejekinya Alhamdulillah bertubi-tubi dari akong dari mas kameramen dari teman-teman yang lainnya juga banyak mulai dari makanan baju uang pokoknya sembarang-barang rejeki kalau dapat rejeki jangan lupa ucapkan Alhamdulillah dan sedikit banyak rejeki itu harus disyukuri agar rejekinya barokah nanti kalau barokah rejekinya datang lagi datang lagi lumayan toh dapet tas kita unboxing dulu ya gaya-gayaan aku pengen kasih lihat ke teman-teman itu dalamnya kayak gimana nah kotaknya ini burat banget loh lumayan berat sih kalau ditenteng di tali pita jadi ini sejak kemarin beli itu belum tak buka ya teman-teman masih baru tak buka sekarang nah dalamnya itu kayak gini ini kartu garansinya garansinya kemarin katanya dua bulan garansinya garansinya dua bulan jadi ini harganya kemarin 2480 NT atau kalau dirupiahin mungkin sekitar satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah emangnya yore kaya kena inget aku pedos yore apapun lah mikiri emang-emang-emang aku rasitu keduman terus ada lagi ini tasnya dan ini adalah aksesorisnya ini kelihatan gak aksesorisnya ish ini tuh cermin kan kita cewek jadi sering ngaca ini cermin ini belum tak lepas ada perkatnya pelindungnya biar gak gampang masukin lagi ini teman saya yang eh tukang epek bong itu iri dia pengen juga terus ini tasnya dalamnya ini yang belakang ini biasanya untuk tempat yoyokar terus ini masih ada tempelannya tuh hangel terus ini di dalam ada tas pembungkusnya kalau yuk melundung kalau misalnya mau disimpen kayak gitu kayak gitu ini disimpan kalau barang mahal ya gini ya mungkin kalau ini menurut saya ini sudah mahal sekali terus dalamnya kayak gini kelihatan gak ini ada tas tali panjangnya tali panjangnya ini bisa dibuat dua model kemarin bisa dibuat panjang bisa dibuat pendek terus dalamnya kayak gini ini ini ada kantong kecil buat tempat kartu kartu kayak gitu terus ini ada resletingnya disini juga ada resletingnya satu jadi tempatnya itu ada satu dua tiga ada tiga space dua resleting dan dua kantong depan belakang begitu ya wes cuman itu aja oke terus sekarang buka yang bajunya eh baju ini bukan baju ya ini ini jas ini ternyata sabuknya ini kegedean lubangnya ini harus diganti agak sini soalnya pinggangku itu kecil kemarin saya minta tolong bakulnya itu katanya enggak bisa harus dibolong sendiri jadi jasnya ini modelnya korea kayak model-model korea gitu di sana kemarin modelnya semuanya seperti itu ini harganya 1499 katakanlah 1500 kurang lebih sekitar 750 atau 800 ribuan modelnya seperti ini seperti yang saya pakai kemarin teman-teman bisa lihat dan ternyata ini tuh kayak hangat gitu kalau dipakai jadi ini kalau pas musim dingin itu pas musim dingin jadi ini pas musim panas itu enggak bisa dipakai bisanya dipakai pas musim dingin atau pas musim semi kan hawanya sejuk dan ini hangat ya pancan belinya pas musim semi ini memang baju untuk musim semi kalau belinya musim panas ya baju buat musim panas jadi ini kalau dipakai pas musim panas itu sama dengan menggodok awa sumuk sekali aku suka ewang penting yang gawin ini jas ya ampun sudah sudahkah saya pantas menjadi ibu-ibu pkk iya sumuk sekali ini dipakai karena ini tebal banget ini kalau di Indonesia pakai dolan kebromo kayaknya cakep kalau di Indonesia ini enggak bakalan ada yang ngembari tapi kalau di Taiwan banyak sekali oke sekarang dilipat dulu wah ini banyak sekali beniknya wah mungkin seperti ini teman-teman wah begitu gini jadi dibenikannya kesini semua wah pantas orang genah ternyata ternyata saya yang enggak guter saya yang enggak becus ternyata seperti ini modelnya dibeniknya ke kiri tuh ke kiri ya memang saya katrok sekali oke disimpan ternyata 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 Terus ini sabuknya Bolonginya pakai apa Coba Tidak punya paku Tidak punya palu Teman-teman ada ide Tidak ya Bantu dong Soalnya tidak ada paku Tidak ada palu Balah Tidak ada paku